6 Zodiak yang akan diangkat derajatnya di bulan Juli 2024 Halo semuanya Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu Temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiak Gari Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas 6 Zodiak yang akan diangkat derajatnya tinggi di bulan Juli 2024 Nah diharapkan teman-teman sudah ada 1 dekartu tarot yang tentu saja Sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja kita bahas 6 Zodiak apa saja yang akan diangkat tinggi derajatnya di bulan Juli 2024 Langsung saja Zodiak yang pertama adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Nah kenapa teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Mungkin di fase-fase awal bulan Juli 2024 Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Kamu juga merasakan ada beberapa situasi yang cukup sulit Ada beberapa kesulitan-kesulitan yang memang dirasakan oleh teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Tapi saya rasa kamu disini juga harus bersyukur Karena walaupun ada beberapa kesulitan-kesulitan yang kamu rasakan Tapi disini kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri Karena beberapa problematika yang ada Justru ketika memasuki fase akhir nanti Di bulan Juli 2024 Teman-teman Leo dalam keadaan yang sanggup Teman-teman Leo berada dalam keadaan yang mampu Untuk menyelesaikan problematika yang ada dengan sebaik mungkin Sehingga saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Disini kamu pun juga harus bisa untuk lebih mensyukuri Dengan beberapa hal baik dan juga mensyukuri Dengan beberapa hal positif yang ada di dalam posisi diri kamu Sehingga saya rasa ini juga merupakan situasi yang luar biasa Yang ada di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan Sehingga memang dalam situasi yang terjadi Kamu pun juga tidak perlu ada kecemasan Dan juga tidak perlu ada kekhawatiran yang harus dikhawatirkan Secara berlebihan Dan kemudian saya rasa juga dalam situasi saat ini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Kamu pun juga wajib untuk bersyukur juga Sudah mulai merasakan adanya beberapa keadaan yang sempurna Dan kemudian Zodiak yang berikutnya Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Taurus Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Taurus Kamu pun juga terus bisa untuk merasakan Adanya beberapa situasi yang cukup baik yang ada Di dalam posisi diri kamu secara menyeluruh Ada beberapa perkara Memang betul Kamu juga merasakan Ada beberapa masalah-masalah yang terjadi Di dalam posisi diri kamu saat ini Memang terkadang juga ada beberapa kelemahan yang muncul Ada beberapa kelemahan-kelemahan yang terjadi Tapi saya rasa memang kamu juga wajib untuk bersyukur Karena kamu juga pelan-pelan bisa untuk memperbaiki Stabilitas di dalam posisi diri kamu saat ini Sehingga saya rasa ini juga akan memiliki Beberapa keadaan yang sempurna Yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini Dan kemudian juga memang dalam situasi kebahagiaan Kamu pun juga bisa untuk merasakan Adanya beberapa situasi yang cukup baik Yang ada di dalam posisi diri kamu Jadi saya rasa memang kamu di sini juga harus Bisa untuk lebih waspada Dengan beberapa situasi yang muncul Dan kemudian zodiac yang ketiga Adalah untuk teman-teman yang memiliki zodiac cancer Cancer kamu di bulan Juli Juga akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa Kamu juga akan bisa untuk merasakan Adanya pemulihan yang baik Secara posisi rezeki kamu Sehingga di sini kamu juga harus bisa Untuk lebih mensyukuri Dengan beberapa hal positif yang ada Di dalam posisi kerezekian kamu Secara keseluruhan Sehingga memang dalam situasi yang muncul Dalam situasi yang terjadi Kamu harus bisa untuk lebih paham juga Dengan beberapa situasi-situasi yang ada Dengan keseluruhan Dan kemudian Dalam situasi yang muncul Dalam situasi yang terjadi Kamu juga harus bisa untuk lebih mengerti juga Dengan keadaan-keadaan yang kamu rasakan Ada beberapa masalah Iya Memang kamu juga merasakan Ada beberapa masalah-masalah yang muncul Tapi saya rasa memang kamu juga wajib untuk Mensyukuri Dengan beberapa hal yang baik Yang ada di dalam posisi Diri kamu secara Keseluruhan Jadi saya rasa memang dalam Situasi saat ini Kamu juga berada Dalam satu fase yang memang Juga harus bisa untuk lebih Disyukuri lagi Terkait dengan keadaan-keadaan baik Yang dapat untuk Kamu rasakan Pada posisi saat ini Dan kemudian Pada posisi yang terjadi Kamu juga bisa untuk lebih memahami juga Dengan beberapa situasi-situasi yang muncul Pada kondisi kamu Dan kemudian Zodiac yang keempat Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Dari situasi kedua kartu ini Memang harus bisa untuk lebih Diperhatikan Adanya beberapa Situasi-situasi yang terjadi Di dalam posisi diri kamu Ada beberapa Masalah-masalah yang muncul Iya Memang betul Kamu juga merasakan Ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan Permasalahan-permasalahan Yang muncul Tapi disini Kamu juga harus bisa untuk lebih Paham juga Dengan beberapa Situasi-situasi yang terjadi Di dalam posisi diri kamu Saat ini Ada beberapa masalah Iya Memang betul Kamu juga merasakan Ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan Permasalahan-permasalahan yang terjadi Ada masalah inilah Ada masalah itulah Dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya Tapi di sini kamu juga harus Bisa untuk lebih memahami juga Dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi Di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan Artinya, dalam situasi yang muncul Dalam situasi yang terjadi Kamu juga tidak boleh terlalu gegabah Tidak boleh Terlalu emosional Dengan beberapa situasi-situasi yang muncul saat ini Dan kemudian memang juga Kalau bisa untuk kita lihat Dalam posisi saat ini Kamu juga masih bisa untuk merasakan Adanya Beberapa hal yang baik yang terjadi Di dalam posisi diri kamu Ada beberapa problem Iya, memang betul Kamu juga merasakan Ada beberapa problem yang terjadi Tapi saya rasa kamu juga wajib untuk bersyukur Bisa menyelesaikan itu dengan baik Dan di bulan ini Walaupun ada kesalahan Walaupun ada beberapa kecerobohan Tapi derajat kamu juga akan terus ditinggikan Dan juga akan semakin naik Di bulan Juli 2024 ini Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Dari kedua kartu ini Memang kalau bisa kita katakan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Setelah bersyukur Kamu dalam posisi keuangan Di bulan Juli ini Bisa merasakan Adanya posisi keseimbangan Yang terjadi Di dalam posisi diri kamu Saat ini Memang ada beberapa problem Ada beberapa Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Tapi saya rasa kamu juga harus bisa Untuk lebih Mengerti Harus bisa untuk lebih Memahami juga Dengan beberapa situasi-situasi Yang ada di dalam Posisi diri kamu Ada beberapa perkara Ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Tapi saya rasa kamu juga Semakin kesini Harus bisa untuk lebih Semakin bersyukur Kenapa dalam keadaan Yang terjadi Kamu juga masih bisa Untuk memiliki Beberapa keadaan-keadaan Yang sempurna Di dalam posisi diri kamu Saat ini Dan kemudian Dalam situasi yang terjadi Kamu juga tidak usah Terlalu ada kecemasan Yang berlebihan Karena dalam situasi Saat ini pun Kamu juga bisa untuk Mengatasi Segala sesuatu yang ada Dengan sebaik mungkin Dan kemudian Zodiac yang terakhir Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Walaupun memang Juga masih ada Beberapa kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah Yang muncul Ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah Yang terjadi Tapi saya rasa Di sini kamu pun juga harus Bisa untuk lebih Memahami juga Dengan beberapa Keadaan-keadaan Yang terjadi Di dalam Posisi diri kamu Secara keseluruhan Ada beberapa Perkara Memang juga Kamu merasakan Ada beberapa Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi diri kamu Secara keseluruhan Tapi di sini Kamu juga wajib Untuk memahami juga Dengan beberapa Kesalahan-kesalahan Yang kamu rasakan Jangan sampai Ada kesalahan-kesalahan Yang nanti malah Terulang kembali Karena ketika ada Kesalahan yang terulang kembali Tentu ini juga nanti Akan menimbulkan masalah Jadi yang enam zodiac ini Berada Dalam keadaan yang harus Bisa untuk lebih Dipahami juga Terkait dengan Beberapa situasi Yang kamu rasakan Secara Menyeluruh Jadi memang kamu juga Harus bisa untuk lebih Mengerti juga Harus bisa untuk lebih Memahami juga Dengan beberapa Keadaan-keadaan Yang luar biasa Di dalam Posisi diri kamu Secara Menyeluruh Jadi memang dalam situasi Saat ini Kamu juga harus bisa Untuk lebih Memahami keadaan Yang terjadi Dan enam zodiac ini Akan mampu Untuk diangkat Derajatnya Di bulan Juli 2024 Jadi kurang lebih Seperti ini Situasi yang muncul Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh